Intro Hai Dracormania Serba Seru kali ini mau bahas makanan Korea yang sering muncul dalam serial drama Korea kesayangan kalian nih Yang terkadang bikin kita penasaran sebenarnya enak atau hanya sebagian dari acting saja sih Abis ketika mereka memakannya kok pada sampai meremelek gitu ya Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe Serba Seru Oke langsung saja yang pertama Bim Bim Bab Bim Bim Bab didefinisikan sebagai nasi campur Yaitu nasi yang diatasnya ada daging cincang, sayuran, telur, dan sambal Sayuran yang dimasukkan adalah mentimun, wortel, lobak putih, jamur, bayam, tauge, dan rumput laut Seluruhan bahan tersebut dicampur bersama-sama sebelum disantap Bulgogi Bulgogi adalah hidangan utama berupa daging sapi panggang Terbuat dari potongan daging sapi yang telah direndam dengan campuran kecap, minyak wijen, jus pir, cabai, bawang putih, daun bawang, dan anggur selama 2 hingga 4 jam Bulgogi biasanya disajikan dengan daun selada untuk memukus potongan daging dan dicocol saus spesial dan nasi Jajang Mion Jajang Mion merupakan salah satu hidangan mie khas Korea yang terbuat dari mie yang dicampur dengan saus kedelai hitam kental Tak jauh beda dengan mie ayam yang ada di Indonesia Mie yang digunakan untuk membuat jajang Mion adalah mie yang besar-besar dan terbuat dari tepung terigu Sementara sausnya terbuat dari pasta kedelai hitam Yang dimasak bersama irisan bawang bombay, daging giling, atau potongan seafood, dan bahan-bahan lainnya Biasanya air kaldu juga ditambahkan untuk mengurangi rasa asin dari pasta kedelai Dan maizena dan pati kental juga ditambahkan supaya kuah lebih kental Kimbap Kimbap adalah makanan ringan yang juga dikenal dengan sushi Korea Cimilan populer ini merupakan gulungan nasi yang berisi sayuran, telur, daging, dan mentimun yang dilapisi rumput laut kering dan diiris-iris sedang Perbedaan sushi dengan kimbap adalah sushi berisi ikan dan dicelup kecap asin dan wasabi Sedangkan kimbap berisi daging dan dicelupkan keminyak wijen Mungkin kalau di Indonesia sih mirip lemper kali ya Kimchi Buat para drama fever pastinya udah akrab dengan makanan yang bernama kimchi Ditambah banyak resto Korea yang bermunculan sekarang Siapa sih yang gak tau dengan kimchi? Hidangan sayuran yang difermentasikan yang selalu ada di meja makan orang Korea Kimchi ada berbagai jenis diantara kimchi mentimun, kimchi lobak, yang paling terkenal adalah kimchi sawi putih Bahan campuran kimchi adalah bawang putih, jahe, daun bawang, garam, cuka, cabai, dan lada Kombinasi ini memberikan rasa khusus sebagai cita rasa khas Korea Kalau gue bilang sih lebih mirip asinan Bogor kali ya Teobuki Teobuki atau kue beras terbuat dari tepung beras ketan yang dimasak dengan cara dikukus, direbus, dan digoreng Selain tepung beras ketan atau biasa disebut sweet rice, bisa juga dibuat dengan tepung beras biasa Kue beras merupakan makanan identik dengan perayaan seperti pasta pernikahan dan ulang tahun Dan cita rasa teobuki ini sudah dijamin berasa pedas Demikian makanan Korea yang sering muncul dalam serial drama Korea kesayangan kalian Dari makanan tersebut kira-kira mana yang mau kalian coba? Atau, apakah kalian sudah pernah mencobanya? Ceritakan di kolom komentar ya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Serba Seru Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Serba Seru